Ini ada cerita dari Rosa. Setelah beberapa waktu yang lalu, Rosa ini sempat mendesain perhiasannya sendiri. Kali ini, karya yang sudah dibuat sama Rosa berhasil dilelang dengan harga yang fantastis. Dengan sebuah brand perhiasan tanah air, baru saja mendelar sebuah lelang perhiasan yang hasil penjualannya akan disumbangkan seluruhnya untuk yayasan Kasiana Kanker Indonesia dan Yayasan Tunggadewi. Tidak hanya sekedar melelang perhiasan yang dibuat oleh brand tersebut, Rosa sendiri pun terlibat langsung dalam proses pembuatan dari Leon Team yang dilelang dalam acara ini. Saya memakai sebuah bandan yang seperti ini. Cantik ya? Ini saya desain bersama dengan tim dari Adal Jendrali. Bandannya ini bertahat-tahat belian. Ada tanda tangan saya sendiri dan di belakangnya itu kosong. Mau diisi inisial Anda, mau diisi inisial pasangan Anda, anak, mau diisi lapas apa, atau apapun juga. Dan punya, akan diserahkan sepenuhnya untuk yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dan juga Yayasan Tunggadewi. Dalam waktu singkat, penawaran untuk alung ini pun mencapai harga yang cukup fantastis. Yang akhirnya terjual kepada seorang penawar dengan harga 66 juta rupiah. Namanya itu Sema. Wih, mau mengingin berkabung. Dua, tujuh. Dua oleh Rosa dan dikembangin oleh branch manager kita, Bapak Adil Smana, dan general manager kita, Bapak Jami Chan. Seusai lelang, Rosa pun merasa cukup terkejut dan terharu karena Liontin yang merupakan karya perdanaannya dalam mendesain perhiasan, dapat terjual dengan harga yang cukup besar. Di luar perkiraan lagi ternyata terjual sebesar 66 juta rupiah, ya Allah. Jadi, konton, apa ya? Terus, tadi terjual pada ibu ayus dan keluarga. Liontinnya adalah seperti ini. Seperti ini. Dan bisa bolak-balik. Jadi di sini bisa ada ditulis nama inisial. Apapun itu keluarga. Di depannya atau di foto pun bisa. Sebelah sini adalah Desain sebetulnya aku dan Tim dari Adel Jewelry. Jadi memang kita bikin Kalau aku gambarnya gak bisa. Aku cuma, ya kurang lebih seperti milah Kira-kira gitu dan mereka menyempurnakan. Selain itu, menurut wanita yang kini berusia 36 tahun ini Bukanlah nominal yang menjadi tolak ukur dalam bersedekah Melainkan keikhlasan dalam menyumbang. Bersedekah itu sedikit atau terlalu banyak Itu takarannya adalah keikhlasan, kan? Tapi ya pastinya semakin banyak juga kita beramal ya Allah gak akan mengurang-urangin itu Bahkan ya insya Allah akan dilebihkan lagi. Dipadgandakan. Dan ini aku kayaknya hanya mengajak Dan juga ternyata banyak sekali di luar sana Yang hatinya tuh memang besar sekali gitu Yang mau menyumbangkan tanpa berpikir untuk Aduh ini besar uang atau sedikit uang Tapi mereka ngomong dengan ikhlas menyumbangkan gitu Senang banget. Semoga dengan suksesnya lelang ini Dapat memicu rosa untuk terus membuat Karya-karya desain lainnya Yang hasilnya kembali dapat disumbangkan ya good people. Bener kata teh rosa Bukan nilainya tapi niatnya Nah betul